Teman-teman subscriber setia channel spesial horror yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horror dari akun twitter at Tanya Demit yang berjudul Uang Gaib. Buat kalian yang sudah tidak sabar, yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Aku hanya menggelengkan kepala atas apa yang aku lihat. Ingin aku bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar bapak. Namun secara tiba-tiba bapak dan ibu menoleh ke arahku secara bersamaan. Neng, kata ibuku yang tiba-tiba berdiri dan menghampiriku yang ada di pintu kamar. Tubuhku didorong secara perlahan oleh ibu sehingga aku mundur beberapa langkah. Sedangkan bapak, dia hanya berdiri sampai pintu kamar dan menutup tirek kamar secara perlahan sambil melihatku tanpa ekspresi pada saat itu. Entah mengapa, aku mendadak tidak ingat atas apa yang terjadi. Semuanya terasa seperti mimpi, karena ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di dalam kamar dengan kicau burung pagi yang membuatku terbangun. Neng, ayo sarapan, siap-siap sekolah. Ibuku memanggilku sambil berteriak. Aku pun langsung bergegas bangun dan berlari ke ruangan tengah. Di sana, aku merasa heran, karena semua apa yang aku lihat semalam kini menghilang begitu saja. Suasana di dalam rumah, kini kembali seperti biasa. Bahkan bapak pun tersenyum melihatku bangun dari kamar pada saat itu. Ayo cepat, mandi, ganti baju dan makan. Sudah mau telat sekolah ini? Kata ibuku yang tampak sibuk pagi itu. Aku sontak bertanya-tanya. Apakah kemarin itu mimpi? Kalaupun memang benar itu adalah mimpi, tapi kenapa semuanya begitu nyata ketika aku melihatnya? Aku benar-benar tidak habis pikir atas apa yang terjadi. Hari itu, ibu tampak sibuk di dalam rumah ketika aku pulang ke rumah. Suasana rumah kini mendadak lebih cerah dari sebelumnya. Sayuran-sayuran segar. Daging, ikan, serta bahan makanan lainnya menumpuk di dapur. Sedangkan bapak, aku tidak melihatnya di siang ini. Dia menghilang entah kemana. Ibu mengatakan bahwa bapak kini bekerja untuk mengurus kebun pisang di kampung sebelah. Sehingga ketika pulang, dia selalu membawa satu tandan pisang untuk dibawa ke rumah. Namun anehnya, tidak pernah sekalipun aku makan pisang itu. Pisang-pisang itu selalu dia bawa ke kamar dan digantung di dekat kaca besar yang ada di dalamnya. Suasana rumah yang terasa cerah karena bapak kini mempunyai penghasilan lagi. Bahkan mungkin kali ini lebih dari cukup daripada membajak sawah yang mengering di depan rumah. Namun, terasa berbeda ketika malam tiba. Suasana rumah terasa lebih hening, seperti ada banyak mata yang mengawasiku untuk beraktifitas. Bahkan, sikap ibu dan bapak ketika malam mulai berbeda. Dia kini sering menyuruhku untuk tidur lebih awal dan tidak memperbolehkan untuk memasuki kamar mereka. Bilangnya sih, mereka ingin punya anak lagi yang akan menjadi adik kecil untukku. Sehingga mereka wajar bilang seperti itu kepada aku. Karena mungkin mereka malu ketika aku masih terbangun di tengah malam ketika mereka sedang ingin bersetubuh pada malam tersebut. Tapi, entah mengapa alasan itu tampak tidak masuk akal bagiku. Semuanya terasa janggal. Semuanya merasa tidak saling berhubungan satu sama lain. Apalagi, menyangkut pisang yang setiap hari bapak bawa entah dari mana dan digantung di dekat cermin besar pemberian Pak Taufik. Semakin hari, suasana rumah tampak bahagia. Ibu kini sudah mulai bisa membeli peralatan dapur. Semua peralatan lama dibuang dan diganti dengan yang baru. Rumah pun kini diperbaiki secara perlahan-lahan. Atap-atap yang bocor dan tembok yang kusam kini dicat sehingga tampak baru. Semenjak bekerja di kebun pisang, bapak kini selalu membawa uang banyak. Uang yang membuat kehidupan kita meningkat secara perlahan-lahan. Namun, suasana malam yang tampak berbeda terus saja aku rasakan. Ibu kini sering mengejar kamarku dan memastikan aku harus tidur sebelum jam 10 malam. Bahkan, bapak sedikit marah ketika aku masih mengerjakan tugas sekolah ketika larut malam. Entah apa yang terjadi, namun lagi-lagi alasannya karena ibu sedang program hamil sehingga aku tidak ingin mengganggu aktivitas malam mereka. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya ketika aku pulang dari pengajian rutin di surau. Aku dikejutkan oleh beberapa bayangan yang melompat di antara pepohonan dekat rumah. Bayangan-bayangan, seperti kera kecil yang muncul begitu saja di sekitar rumah. Awalnya, aku tidak memikirkan keanehan itu. Aku masih berpikir positif karena mungkin saja mereka datang untuk mencari makan. Karena melihat, bapak seringkali membawa pisang sepulang bekerja. Namun, sesuatu terjadi di luar apa yang aku pikirkan. Aku yang pada saat itu terbangun karena mendengar suara gaduh dari dapur sehingga aku langsung terbangun dan mengintip dari kamar. Suasana rumah pada waktu itu begitu gelap. Entah mengapa, bapak dan ibu mematikan semua lampu ruangan sehingga rumah begitu gelap pada malam itu. Seketika, aku melihat sebuah bayangan seperti sesosok manusia yang sedang memakan sesuatu di dapur. Makanya, sangatlah rakus. Dia seperti mengunyah sesuatu dengan terburu-buru di tengah-tengah kegelapan malam. Aku penasaran akan hal tersebut. Aku berjalan secara perlahan-lahan ke arah dapur dan menyalakan lampu dapur pada malam itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat sesuatu yang ada di dapur tersebut. Sesosok makhluk yang besar dengan bulu berwarna coklat kehitam-hitaman berdiri membelakangiku sambil memakan pisang yang ada di depannya. Ekornya panjang, terurai. Bulunya memenuhi seluruh tubuhnya. Hanya tangan dan telapak kakinya yang tidak berbulu. Namun, kulitnya keriput dan berpuku tajam. Terlihat di sekitarnya, banyak sekali kulit pisang yang berserakan di mana-mana. Seperti yang kulihat di dalam mimpi, di mana ada uang yang berserakan begitu saja di dalam kamar bapak. Jujur, aku kaget atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seseorang yang aku anggap bapak ternyata adalah salah satu sosok yang tidak aku kenal. Seekor kerah yang besar, yang tengah asik memakan pisang yang ada di depannya. Makhluk itu baru sadar beberapa detik setelah lampu aku nyalakan. Seketika, makhluk itu langsung berpaling ke arahku dan menatapku dengan sangat tajam. Matanya melotot, kelopak matanya hilang, sehingga hanya ada bulatan bulamata yang menonjol keluar. Wajahnya dikelilingi oleh bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia mirip perah yang sangat besar, namun wajahnya nampak sedikit lebih pucat dan lebih menyeramkan. Karena kiki taringnya mencuat tajam keluar. Sontak, aku mundur beberapa langkah. Dia nampak marah atas apa yang aku lihat pada saat itu. Seketika mulutnya terbuka, aku dengan jelas melihat kiki taringnya dengan mulut yang terbuka. Dia bahkan melemparkan pisang yang sedang dipegangnya, sehingga aku langsung berbalik ke belakang dan berlari ke dalam kamar. Jantungku berdetak kencang. Aku benar-benar takut atas apa yang aku lihat. Kenapa? Kenapa ada makhluk seperti ini? Gua mampu. Keringat dingin langsung memenuhi tubuhku. Nafasku terasa berat dengan bulu kuduku yang langsung merinding. Aku langsung duduk dan menyender di tembok. Kedua tanganku aku dekatkan ke dada berharap aku bisa mengontrol detak jantungku pada saat itu. Namun, suasana tiba-tiba hening kembali. Suara gaduh dari dapur entah mengapa tidak terdengar lagi. Suara dari makhluk itu seperti tiba-tiba menghilang seketika. Yang ada, hanyalah sebuah bau yang aku kenal. Bau dari bunga pemakaman yang terasa tidak asing. Bau dari bunga itu membuat tubuhku mengantuk dan tidak berdaya di sana. Secara perlahan-lahan, aku memejamkan mata dan tertidur dengan sendirinya sambil menyender ke tembok kamar. Pagi hari, aku dikejutkan oleh suara dari bapak yang tampak marah kepada ibu yang membuatku terbangun. Secara samar-samar, aku mendengar kata pisang yang disimpan di dapur. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan. Namun aku mendengar kembali bahwa ibu lupa memindahkan pisang itu ke kamar sehingga hal itu membuat bapak marah. Seketika, aku kaget mendengar hal tersebut. Rupanya, apa yang aku lihat bukanlah sebuah mimpi. Aku langsung bangun dan berlari keluar dari kamar. Di sana, aku melihat ibu sedang membersihkan kulit-kulit pisang yang berserakan begitu saja di dapur. Hal itu membuatku lebih yakin bahwa apa yang aku lihat ketika malam bukanlah sebuah mimpi atau halusinasi. Melainkan, memang benar ada makhluk berwujud kera besar yang muncul di dapur pada saat itu. Ibu dan bapak tampak kaget ketika aku keluar kamar. Seketika, mereka mendadak berhenti dan mengalihkan pembicaraan yang aku dengar sebelumnya. Eh, neng, sudah bangun, kata bapak sambil tersenyum. Sudah beberapa hari, semenjak kejadian itu, suasana rumah semakin menyeramkan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam rumah. Seperti, seringkali ada kera dan bayangan berbentuk kera yang melompat satu sama lain di sekitar rumah. Bau-bauan yang menyengat di malam-malam tertentu. Juga, sifat bapak dan ibu yang kini berubah secara perlahan. Mereka lebih sering menyuruhku untuk tidur terlebih dahulu. Bahkan, bapak terkadang marah apabila aku tidak melakukan itu. Hingga, tepat aku sedang mengaji rutin di surau. Tiba-tiba, anak-anak terlihat serius membicarakan tentang beberapa warga di kampung yang kembali kehilangan uang di kampung ini. Mereka bahkan sempat mempergoki bahwa ada hewan yang bentuknya seperti kera kecil yang terlihat masuk ke dalam rumah lalu menghilang. Seketika, aku teringat dengan makhluk kera itu. Juga keanehan bapak yang melakukan di dalam rumah semenjak dia pulang dari rumah Pak Taufik di kota. Apa mungkin, bapak melakukan pesukihan seperti yang pada saat itu dituduhkan ke Pak Taufik? Aku ingin sekali bertanya kepada Pak Ustadz Ibrahim akan hal ini. Tentang keanehan-keanehan yang terjadi di rumahku dalam beberapa hari ini. Namun, setiap kali aku ingin bertanya, tubuhku seperti menolaknya. Seperti ada sebuah dorongan agar aku tidak melakukan hal tersebut. Sehingga, aku hanya bertanya bagaimana agar kita terhindar dari kehilangan uang yang kini mulai marak lagi di rumah. Pak Ustadz Ibrahim hanya menyarankan aku untuk mengaji setiap malam. Karena hal itu secara tidak langsung bisa menjagaku dari hal-hal yang menyeramkan dan bisa mengganggu hidupku dari para makhluk yang jahat kepada aku. Aku pun mengganggu dan aku mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Ustadz Ibrahim sambil menepis pikiranku tentang bapak yang melakukan pesukihan. Benar saja, aku mulai mengaji setelah jam tujuh malam hingga jam sembilan. Suasana rumah yang awalnya menyeramkan ketika malam kini secara perlahan-lahan memudar. Suasana kembali tenang dan aku tidak mendengar suara gaduh lagi di tengah malam. Hal itu berlangsung selama beberapa hari hingga suatu malam. Aku dikejutkan oleh bapak yang melarangku untuk mengaji kembali entah apa yang terjadi kepadanya. Dia dengan sedikit marah melarangku untuk mengaji pada malam itu bahkan aku harus tidur lebih cepat pada malam ini. Aku sontak bertanya kepada bapak apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ibu yang ada di belakang bapak langsung berkata, Ini bukan urusan neng yang pasti neng tidak boleh lagi mengaji di rumah ini dan neng lebih baik tidur sebelum jam delapan malam. Suasana rumah yang kembali tenang setelah aku mengaji rupanya tidak disukai oleh bapak dan ibu. Bahkan, mereka menyuruhku agar aku tidak mengaji kembali di surau karena dia tidak suka aku yang pulang malam ketika pulang mengaji di sana. Aku marah, benar-benar marah. Baru kali ini aku melihat bapak dan ibu melarangku untuk mengaji. Padahal, mereka sendiri yang menyarankan aku untuk mengaji di surau bersama Pak Ustadz Ibrahim sedari kecil. Aku malah curiga, semakin curiga bahwa pikiranku tentang pesukihan memang dilakukan oleh kedua orangtuaku. Buktinya, ketika aku mengaji di rumah, mereka malah marah bahkan melarangku untuk mengaji lagi di setiap malamnya. Bapak, terus-menerus mengomel tentang apa yang aku lakukan. Dia terus berkata bahwa aku harus cepat tidur karena besok harus bersekolah. Aku, yang marah, langsung berlari ke kasur dan menarik selimutku hingga seluruh tubuhku tertutup. Rupanya, ibu dan bapak menungguku hingga benar-benar tertidur di sana. Namun, wajah mereka tampak cemas hingga beberapa kali melihat jam dinding yang bergerak sambil berbisik satu sama lain, sambil menunjuk jam yang ada di sudut kamarku. Satu jam berlalu, rasa marah yang aku rasakan membuatku mengantuk. Ibu dan bapak akhirnya pergi keluar kamar sambil tergesa-gesa. Tepat jam dua belas malam. Entah mengapa, seperti ada dorongan dalam tubuhku sendiri yang membuat aku tiba-tiba membukakan mata. Suasana rumah kini kembali kelam, gelap dan sepi. Seperti yang aku rasakan sebelumnya. Ditambah lagi, bau bunga pemakaman yang menyengat kini masuk ke dalam kamar. Sehingga aku langsung mencium baunya dan membuatku langsung tersadarkan begitu saja. Aku, seketika turun, rasa ketidakpercayaanku atas rumor pesukihan yang membuat uang-uang para warga menghilang membuatku penasaran. Karena semuanya seperti berkaitan satu sama lain. Banyak sekali cerita bahwa mereka melihat kerah-kerah yang melompat di atap-atap rumah sebelum mereka kehilangan uangnya pada malam itu. Ada juga yang tempat penyimpanan uang mereka berubah menjadi kulit pisang secara mendadak. Ada pula yang berkata bahwa melihat kerah besar seukuran manusia yang keluyuran di sekitar kampung di malam-malam tertentu. Seperti yang aku lihat di dapur. Semuanya berkaitan dan pusatnya ada di dalam rumah ini. Dimulai dari bapak yang datang dengan cermin besar dan pisang yang selalu dia bawa, sepulangnya dari bekerja di kampung sebelah. Aku menghilang nafas panjang. Aku mencoba mengumpulkan keberanianku agar aku tidak bisa melangkah keluar kamar pada malam itu. Aku berjalan secara perlahan membuka tiri kamar dan masuk ke ruangan tengah. Suasananya benar-benar hening seperti banyak mata yang kembali muncul dari segala arah. Suasana rumah kini lebih menyeramkan dibanding malam-malam sebelumnya. Aku hanya bisa melihat di sekelilingku di dalam kegelapan karena ibu mematikan ruang tengah. Aku mulai berjalan kembali secara perlahan mencari tahu apa yang kedua orangtuaku lakukan sekarang. Karena perrrr, kerudak, kerudak, kerudak. Tiba-tiba aku mendengar suara dari hewan buas di dalam kamar bapak. Suara itu disertai dengan suara seseorang yang sedang melompat ke sana kemari dan menabrak benda-benda yang ada di sekitar kamar. Suasananya begitu gaduh ketika aku ada di ruangan tengah. Namun suara gaduh ini tidak terdengar ke kamarku yang letaknya tidak jauh dari kamar kedua orangtuaku. Jantungku berdetak kencang. Semua obrolan ketika disurau tentang pesukian itu kini mulai masuk ke dalam pikiranku. Namun aku terus-terusan menepis pemikiran itu sebelum aku melihatnya dengan kedua mata aku sendiri. Aku terus berjalan selangkah demi selangkah. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Aku sempat terdiam di langkah ketiga. Rasa ragu pun muncul dalam diriku. Padahal hanya dua lagi hingga aku sampai ke kamar kedua orangtuaku. Hatiku seperti tidak membiarkan aku untuk melangkah lebih jauh. Otak dan hatiku kini saling bertolak belakang. Di satu sisi, aku semakin penasaran atas suara gaduh yang ada di dalam kamar kedua orangtuaku. Namun di satu sisi, tubuhku sendiri menolak hal itu dan ingin segera menjauh dari tempat tersebut. Aku berusaha mengatur nafas. Menghirup nafas panjang selama beberapa detik. Dan langsung berlari sambil membuka tirai kamar kedua orangtuaku. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah pemandangan yang tidak akan aku lupakan seumur hidupku. Di sana, aku melihat ibu yang duduk telanjang menghadap sebuah cermin besar yang bapak bawa dari rumah pak Taufik sebelum dia pindah. Dia seperti sedang menyembah-nyembah cermin itu. Beberapa kali tubuhnya dibungkukan dan bersujud dengan kondisi tanpa berbusana di dalam kamar. Aku juga melihat bapak yang telanjang dan melompat ke sana kemari seperti kerah. Tubuhnya sengaja dibuat jongkok dan melompat dari atas kasur hingga mengelilingi ibu yang bertelanjang dada. Sesekali tangannya menggaruk-garuk kepala dan tubuh seperti layaknya kerah. Di sana pula, aku melihat banyak sekali uang-uang berwarna merah dan biru serta kulit pisang yang berserakan begitu saja di dalam kamar. Ada pula kulit pisang yang setengahnya sudah menjadi lembaran uang berwarna merah di lantai. Apalagi, aku bertambah kaget ketika aku melihat sesosok makhluk yang tampak tidak asing muncul dan berdiri di balik cermin besar tersebut. Dia seperti disembah-sembah oleh ibu dan bapak yang melompat ke sana kemari seperti kerah. Aku benar-benar kaget atas apa yang aku lihat. Aku tidak percaya bahwa rumor yang beredar akan hilangnya uang dan banyak cerita tentang uang yang berganti dengan kulit pisang adalah ulah dari keluarga aku sendiri. Lebih tepatnya, ulah dari cermin yang dibawa bapak dari rumah pak Taufik. Seketika, aku langsung berteriak mencoba menghentikan mereka yang kini sedang melakukan ritual di dalam kamar. Bapak, ibu, hentikan perbuatan ini sekarang, teriaku. Seketika, ibu yang sedang bersujud tanpa sele benang sedikit pun langsung berdiri dan menoleh ke arahku. Sedangkan, makhluk berbentuk kerah yang ada di balik cermin langsung menghilang begitu saja setelah aku berteriak. Namun, tiba-tiba, bapak yang bertingkah seperti kerah mendadak muntah darah dengan kondisi yang telanjang. Darah segar, kini membasahi kasur yang berwarna putih, juga uang-uang yang berserakan di sana. Tubuhnya mendadak kejang-kejang, lalu mulutnya mengeluarkan busa bercampur dengan darah dengan posisi tubuhnya yang langsung tersungkur begitu saja. Hingga, jatuh dari kasur ke lantai. Seketika, ibu panik akan hal tersebut, tanpa mempedulikanku dia langsung mendekat ke bapak dan mencoba membangunkannya sambil menangis. Bapak tidak sadarkan diri hingga pagi menjelang. Ibu sudah kembali berpakaian lagi. Aku dan ibu memakaikan pakaian kepada bapak yang pingsan. Terlihat, warga kini rame mengantarkan bapak untuk diobati. Dibantu oleh Pak Ustadz Ibrahim, mereka akhirnya mengantarkan bapak untuk berobat dengan kondisinya yang tidak sadarkan diri. Pak Ustadz Ibrahim sempat menoleh ke cermin besar itu. Dia menatapnya dengan tajam sebelum akhirnya dia membawa benda yang ada di kamar untuk dia lemparkan ke cermin itu. Namun, ibu langsung menghalangi dan berkata bahwa dia tidak bisa memecahkan begitu saja benda tersebut. Sepertinya, Pak Ustadz Ibrahim tahu atas apa yang terjadi dengan keluarga aku sehingga ingin melakukan hal tersebut. Sehingga, setelah dia gagal memecahkan cermin itu, dia hanya memerintahkanku untuk segera membereskan semua uang yang berserakan di kamar. Sebelum, warga datang. Bahkan, setelah para warga mengantarkan bapak yang masih tidak sadarkan diri di sana, dia memerintahkan semua warga yang mengantar untuk pulang dan mempercayakan kondisi bapak kepadanya. Hingga akhirnya, hanya tinggal dirinya, aku dan ibu yang ada di dalam ruangan tersebut. Di sana, Pak Ustadz Ibrahim yang awalnya tersenyum ramah mendadak berubah. Tatapannya terlihat tajam, terutama kepada ibu dan aku yang ada di dalam ruangan. Dia berkata, Jiwa bapakmu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dia sudah dibawa oleh siluman yang ada di dalam cermin itu. Dia sekarang sudah menjadi budak dari siluman yang sudah melakukan perjanjian dengan bapakmu. Pak Ustadz menatapku dengan serius. Tidak lama dia kembali berkata, Aku sudah tidak bisa membantu apalagi seperti ini, karena ini adalah konsekuensi yang harus dia terima atas apa yang sudah dia perbuat. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Selebihnya, ibumu mungkin bisa mencari cara agar bapakmu bisa kembali seperti semula. Pak Ustadz Ibrahim, tiba-tiba pergi meninggalkanku begitu saja. Meninggalkanku dan ibu yang kini menangis di dekat bapak yang tidak sadarkan diri. Hingga setelah Pak Ustadz Ibrahim keluar, ibu tiba-tiba mendekatiku wajahnya tampak marah. Dia bahkan memegang bundaku dengan sangat kuat. Gara-gara kamu yang datang ke kamar, sehingga ritualnya tidak berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kamu diam saja dan ikut menikmati hasil dari ritual uang gaib yang sudah kita lakukan dengan siluman kerah itu. Karena ini semua salahmu, sehingga bapak kini menjadi seperti ini. Pesukihan ini memanglah ada dan mungkin terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Aku tahu cerita ini, karena ada seseorang yang melakukan pesukihan ini namun bukannya dia kaya, malah dia sengsara di akhir hidupnya. Janganlah melakukan perjanjian dengan mereka, bahkan jangan mendekati hal-hal tersebut dan terbue dengan nasutan mereka. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di baliknya terhadap kekayaan semua yang kita terima. Terima kasih telah menonton!